Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 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 alha ni'mata l-Islam wa kafa biha min ni'mah wa in ta'udu ni'mata Allah la tahsuha wa asbagh alaikum ni'mah huvahhir dan wa bati'na Alhamdulillah Segala puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Allah SWT kumpulkan Di malam hari ini dengan berkumpul bersama orang-orang salih Berkumpul bersama para dhuriyah bagi Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya kami cinta terhadap orang-orang salih Dan kami tidak bagian dari orang salih Akan tetapi InsyaAllah Dengan kecintaan kami terhadap orang-orang salih Ini secaya mereka akan memberikan syafaat terhadap kita semua Alhamdulillah Ini adalah bagian suatu kehormatan bagi Al-Fagir Untuk bisa berbicara pada malam hari ini Karena sesungguhnya Al-Fagir sendiri masih Sosok penuntut daripada ilmu Yang akan menimba daripada ilmunya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kahf Mudah-mudahan Dengan keberkahan beliau pada malam hari ini Allah turunkan rahmatnya Dengan keberkahan beliau pada malam hari ini Allah angkatkan daripada derajat kita semua Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita syafaat terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan juga kepada Al-Habib Alwi Muhammad Alwi Dan juga kepada Al-Habib Muhammad bin Mustafa al-Atas Mudah-mudahan Selalu membimbing kita semua Kejalan yang hak Kejalan yang menuju riza Allah subhanahu wa ta'ala Kejalan yang mengajarkan kita Untuk agar Mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita semua Agar selalu Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi Bagian daripada orang-orang salih Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Rabbi habli hukman Wa al-higni bisalihin Bayangkan Al-Anbiya Mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar menjadi golangan orang-orang salih Jangan pernah kita menganggap diri kita orang salih Sesungguhnya orang yang menganggap dirinya orang salih Fahu wa ta'alih Orang yang menganggap dirinya sebagai orang salih Padahal hakikatnya orang tersebut Tidak termasuk bagian daripada orang salih Karena setiap seseorang bertambah Ketakuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka bertambah pula Ketawaduannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Beliau Berpesan Kepada kita semua Bahkan menjadikan pelajaran Kepada kita semua Ya Rabbima ma'na amal Sesungguhnya kami tidak mempunyai daripada amal Wa kasbuna kulluh zalal Setiap perkara yang kami lakukan Itu dihilangkan dan tidak dijadikan pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabbima ma'na amal Wa kasbuna kulluh zalal Lakin lana fika amal Akan tapi Ada harapan Kepada kita semua Ada harapan yang Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Keberkahan daripada bagian Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Akan menjadikan kita semua Bagian daripada orang-orang Yang nisjaya Orang-orang Akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin Dan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu wa ta'ala Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum Sesungguhnya orang Yang menyerupai daripada suatu kelompok Yang menyerupai daripada suatu kaum Maka mereka adalah bagian dari kelompok tersebut Kita walaupun Dalam keseharian kita Mungkin tidak sepenuhnya Agar bisa menyerupai daripada orang-orang salih Akan tetapi Di malam majlis seperti ini InsyaAllah Allah jadikan kita Bagian daripada orang-orang salih Amin Ya Rabbal Ada dalam satu riwayat Cerita Yang Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf Beliau sebutkan dalam Muka tabatnya Dulu Ketika Nabi Musa AS Dikejar oleh Fir'aun Dan diberikan daripada mu'jizat Yang Allah SWT menyelamatkan beliau Dari kekejaman Fir'aun Maka Allah SWT Ketika sudah Fir'aun Ditenggeramkan oleh Allah SWT Bersama kelompok Daripada mereka yang mengikut Daripada Fir'aun Akan tetapi Di sini Yang perlu kita perhatikan Daripada cerita beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf Ada salah satu Daripada kelompok Orang yang Mengikuti Fir'aun Yang selamat Daripada Azabnya Allah SWT Siapa Daripada salah satu Seorang tadi Yang padahal hakikatnya Dia kelompok bagian Daripada orang Fir'aun Orang pengikut Daripada Fir'aun Akan tetapi Diselamatkan oleh Allah SWT Siapa Orang tersebut Karena Orang Yang diselamatkan tadi Oleh Allah SWT Pakaiannya Pakaiannya Menyerupai daripada Pakaian Nabi Musa Bayangkan Hanya Sekedar Dalam Berpakaian Seperti Pakaiannya Nabi Allah Musa Allah selamatkan dia Daripada Azab Yang Orang-orang Fir'aun Ditenggelamkan oleh Allah SWT Mudah-mudahan Dengan kita Mengikuti daripada Petunjuk yang Diajarkan oleh Al-Habib Muhammad Bin Mustafa Al-Atas InsyaAllah Kita digolongkan Termasuk orang-orang Salih Kita digolongkan Agar bisa Terselamat daripada Segala azab Al-Ihallah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Itu saja Yang sedikit Bisa kami Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Diberkahi Al-Ihallah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Wa billahi taufiq Wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh